Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian yang selalu berjuang di dalam kehidupan semoga selalu dilancarkan urusannya kuilah gak usah pake lama-lama lagi kita kanjutkan perjalanan manoyan cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah mengalahkan Zensan dan pada saat ini berhadapan dengan Xiaowu Xiaowu perlahan berjalan menuju ke arah Xiaoyan dan bertepuk tangan sambil tersenyum Xiaowu tidak memandang Zensan yang sedang pingsan dan sama sekali mengabaikan hidup dan mati dari Zensan ia pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa kagum Xiaowu pun berkata sambil tersenyum bahwa ini benar-benar lumayan pertempuran dari adik kecil ini benar-benar sangat seru untuk disaksikan pada saat ini Xiaowu sama sekali tidak memiliki niat membunuh sedikitpun kepada Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya dan tidak tahu apa yang pada saat ini diinginkan oleh Xiaowu Xiaoyan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh orang ini jika menurut akal sehat Xiaowu adalah bos dari geng iblis Siu ketika ia melihat bahwa hanya dibunuh bukankah ia seharusnya akan mengungkapkan rasa balas dendam sementara itu Guandong pada saat ini berdiri di belakang Xiaoyan dan berkata bahwa itu adalah pemimpin dari geng iblis Siu bernama Xiaowu di sisi lain melihat kemunculan dari Guandong pada saat ini Xiaowu pada akhirnya tertawa dan kembali mulai berbicara Xiaowu berkata bukankah ini adalah Guandong kepala ketiga dari tentara bayaran Chang Yue ia benar-benar sangat senang bisa bertemu dengan Guandong dan ia juga ingin tahu apakah kabar dari kakak tertuanya bernama Guan Xi menanggapi hal tersebut Guandong pada saat ini dengan marah segera berkata agar Xiaowu pada saat ini jangan sok kenal terlebih lagi Xiaowu tidak perlu menanyakan kabar dari kakak laki-lakinya karena kakak laki-lakinya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja mendengar hal tersebut Xiaowu pada saat ini kembali tertawa dan lanjut berkata bahwa Guandong masih saja tetap sama meskipun kemampuannya kecil tetapi pada saat ini keberanian dari Guandong benar-benar patut diacungi jempol namun pada saat ini ia tidak peduli terhadap Guandong tetapi ia ingin berbicara dengan rekannya ia pada saat ini sangat tertarik dengan saudara ini selama saudara ini mau bergabung dengan geng iblis hiu maka mereka akan membatalkan semua permusuhan sebelumnya jika ia bersedia bergabung dengan geng iblis hiu miliknya ia dapat membiarkan bocah laki-laki ini menjadi wakil ketua geng selain itu ia juga ingin berbagi sumber daya yang ia dapatkan dengan adik laki-laki bagaimana menurut adik laki-laki mengenai kesepakatan ini mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaowu Xiaoyan tentu saja pada saat ini benar-benar terkejut sementara itu orang-orang di belakang Xiaowu pada saat ini menjadi gelisah terutama beberapa di antara mereka yang kekuatannya telah mencapai bintang dua dosyan mereka tidak pernah menerima perlakuan seperti itu dan bahkan zensan hanya bisa mendapatkan satu bagian dari sumber daya yang mereka dapatkan namun pada saat ini mereka bertemu dengan Xiaoyan dan Xiaowu benar-benar berniat untuk memberikan 30% untuk bintang satu dosyan ini terlebih lagi ia adalah pihak musuh dan baru saja mengalahkan zensan melihat kerumunan yang pada saat ini merasa direndahkan pada akhirnya Xiaowu segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada semua orang Xiaowu bertanya siapakah di antara mereka yang pada saat ini tidak yakin dengan keputusan Xiaowu jika mereka tidak bisa menerimanya maka mereka bisa keluar dan menantang adik laki-laki ini siapapun di antara mereka yang bisa mengalahkannya maka Xiaowu akan memberikan syarat yang sama namun sebelum mereka bertindak Xiaowu mengingatkan agar mereka memikirkan hal tersebut terlebih dahulu siapakah di antara mereka yang mampu berhadapan dengan zensan untuk menahan 10 serangan palu miliknya adik laki-laki ini telah menerima pukulan penuh dari zensan dengan seluruh kekuatannya kekuatan dari adik ini memang hanya seorang dosyan bintang satu tetapi pada saat ini adakah di antara mereka yang bisa dibandingkan dengan adik kecil ini mendengar hal tersebut pada akhirnya semua mata pada saat ini memandang ke arah zensan yang sedang tergeletak hidup dan mati dari zensan ini masih belum diketahui hingga pada akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menutup mulut mereka sementara itu di sisi lain Guandong pada saat ini juga memandang ke arah Xiaoyan ia berpikir bahwa Xiaoyan akan langsung menolak tawaran tersebut tetapi pada saat ini Xiaoyan melamun seolah-olah tampak cukup tertarik melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam Xiaowu pun kembali mencoba yang terbaik untuk merekrut Xiaoyan Xiaowu berkata bagaimana menurut adik laki-laki dengan bakatnya dan sumber daya yang berkelanjutan yang disediakan oleh geng iblis yu mereka adik laki-laki akan dapat mengungguli zensan dalam waktu singkat geng iblis yu mereka pada saat ini benar-benar membutuhkan bakat seperti adik laki-laki mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sawu Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menganggukkan kelapanya Guandong seketika tampak terlihat tidak percaya setelah melihat Xiaoyan yang menganggukkan kelapanya dingyue juga pada saat ini mengerutkan kening dan berkata ternyata ia benar-benar salah menilai Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin bergabung dengan perompak ini mendengar hal tersebut Xiaoyan tidak menoleh ke arah dingyue ataupun Guandong Xiaoyan menatap ke arah sawu dan sedikit menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya lanjut berbicara Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan bergabung tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki sebuah syarat Xiaowu pun menunjukkan senyumnya dan pada saat ini segera bertanya syarat apa yang diinginkan oleh adik laki-laki Xiaoyan pun meluruskan pakaiannya yang kusut dan pada saat ini segera tersenyum ke arah Xiaowu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa kondisi yang diinginkan olehnya benar-benar sederhana Xiaoyan adalah orang yang terbiasa bebas dan jika benar-benar ingin merekrut Xiaoyan jika Xiaoyan dapat menjadi bos dari mereka maka Xiaoyan akan mempertimbangkan permasalahan ini selain itu untuk permasalahan pembagian sumber daya Xiaoyan akan bisa mengaturnya dan membagikannya kepada semua orang Xiaoyan mendengar kata-kata dari Xiaoyan ini senyum di wajah Xiaowu seketika benar-benar menghilang Xiaowu pada saat ini berpikir bahwa ia benar-benar seperti seekor monyet yang pada saat ini sedang dikerjain pada akhirnya sikap dingin dan niat membunuh segera melonjak dari Xiaowu ia segera bertanya apakah adik laki-laki tahu konsekuensi dari apa yang baru saja ia katakan Xiaoyan pada akhirnya mengangkat bahu tak berdaya dan mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius Xiaoyan lanjut berkata bahkan Xiaowu pada saat ini tidak bisa memenuhi persyaratan Xiaoyan oleh karena itu maka pada saat ini Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain menolak untuk bergabung dengan mereka seketika aura dosyen bintang 4 Xiaowu memancar keluar dengan keras mendengar perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Xiaoyan semua orang di tim Fearless pada saat ini segera merasakan sesak di dada mereka darah mereka melonjak dan mereka benar-benar hampir menyemburkan seteguk darah Guandong dan Ding Yue juga pada saat ini merasakan tekanan dan hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan aneh mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini berani mempermainkan Xiaowu yang merupakan seorang dosyen bintang 4 sementara itu di sisi lain Xiaowu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan dingin dan lanjut berbicara Xiaowu berkata bahwa ia tidak tahu dari manakah adik laki-laki mendapatkan keberanian untuk berbicara dengannya seperti ini dengan kekuatannya bahkan jika ia bisa mengalahkan Zenshan ia tentu saja telah membayar mahal dan pada saat ini pasti sedang kelelahan dapat dilihat bahwa ia telah menggunakan semacam metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sebelumnya ia telah meningkat ke dosyen bintang 2 tetapi pada saat ini ia hanya berada di tingkat dosyen bintang 1 dengan begitu sangat jelas bahwa Xiaowu pada saat ini akan bisa menghancurkannya dengan satu gerakan ia pada saat ini akan memberinya satu kesempatan lagi adik laki-laki harus memilih untuk bergabung dengan geng iblis siyu atau mati di tempat ini mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan masih tampak terlihat tenang ketenangan Xiaoyan ini membuat Xiaowu sedikit gugup karena kemampuan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan sangatlah luar biasa pada akhirnya Xiaoyan segera meledek Xiaowu dengan berkata apakah semuanya pada saat ini ditentukan oleh Xiaowu jika begitu permasalahannya Xiaoyan khawatir Xiaowu tidak akan bisa melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menahan tekanan yang melonjak dari tubuh Xiaowu begitu perkataan Xiaoyan ini keluar Xiaowu pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada Xiaowu berpikir bahwa cara Xiaoyan mengalahkan Zenshan ini benar-benar terlalu aneh Xiaoyan tampaknya dapat melihat setiap gerakan dari Zenshan Xiaoyan juga dapat memahami kelemahan dari setiap serangan Zenshan dan itu benar-benar sangat menakutkan memikirkan hal ini Xiaowu pada akhirnya memutuskan untuk memberikan perhatian khusus kepada Xiaoyan namun pada saat ini Xiaowu juga berpikir bahwa ia benar-benar harus menekan Xiaoyan pada akhirnya ia berkata tidak peduli apapun yang telah ia lakukan hari ini karena Xiaoyan tidak ingin bergabung dengannya hidup-hidup maka ia akan membiarkan Xiaoyan mati di tangannya bersamaan dengan perkataannya yang keluar pada saat ini Xiaowu segera mengarahkan Trisula di tangannya ke arah Xiaoyan di ujung Trisula pada saat ini Guntur berkedip-kedip awan hitam besar muncul dan suara Guntur pada saat ini bergemuruh di sekitar kekuatan penindasan juga pada saat ini semakin kuat dan semua orang benar-benar sudah tidak tahan sementara itu Guandong pada saat ini terkejut melihat Xiaoyan yang sama sekali tidak mundur ia merasa sangat cemas dengan keselamatan Xiaoyan dan semua orang pada akhirnya Guandong segera berkata kepada Xiaoyan haruskah mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu mereka bukanlah lawan Xiaowu dan jika mereka melawannya sekarang mereka pasti akan berakhir dalam kematian mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terdiam karena Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada waktu bagi mereka untuk melarikan diri Xiaoyan memandang ke arah Xiaowu yang memegang Trisula dengan ujung tombak yang dipenuhi dengan bola Guntur Gelap Xiaoyan berpikir bahwa Xiaowu ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat dan mereka benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Xiaowu namun pada saat ini Xiaoyan juga memiliki token yang diberikan kepadanya oleh Xiaowu Tian ini adalah salah satu kit yang berisi pukulan penuh dari Xiaowu Tian hal itu dapat membunuh semua keberadaan di bawah dosian bintang 5 Xiaoyan berpikir bahwa sekarang sepertinya tidak ada cara lain dan Xiaoyan harus menggunakan kit tersebut sementara itu di samping Xiaoyan pada saat ini Ding Yue melangkah maju Ding Yue berkata bahwa ia adalah putri kedua dari tuan rumah lelang kota Kiansing jika Xiaowu berani membunuhnya maka ayahnya pasti akan mencabik-cabik Xiaowu mendengar hal tersebut Xiaowu pun menoleh ke arah Ding Yue yang terlihat sangat marah Xiaowu pada saat ini segera tersenyum lebih bahagia ia lanjut berkata bahwa itu ternyata adalah nona ding semua ini benar-benar sangat tepat waktu dan ia pada saat ini tidak akan membunuh nona ding ada yang lebih baik dari hal tersebut karena ia akan bisa membawa nona ding ke rumah lelang kota Kiansing untuk melakukan pemerasan bagaimana mungkin ia rela membunuh nona ding karena nona ding benar-benar sangatlah berharga mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dengan marah tak lama setelah itu Ding Yue pun segera menghentakkan kakinya dan sebuah cahaya segera melintas di tangannya sebuah bola perek muncul dan ia segera melemparkannya langsung ke udara bola cahaya ini pun seketika mengembang dan berputar-putar sebelum akhirnya berubah menjadi monster besar melihat hal tersebut Shaw pada saat ini menjadi semakin bahagia karena ini adalah sebuah keuntungan Shaw pada akhirnya segera berkata ternyata ini adalah teknologi sticks bukankah dengan begitu pada saat ini Shaw akan kembali mendapatkan keuntungan tambahan pada akhirnya Shaw benar-benar tertawa terbahak-bahak karena kegembiraannya setelah itu Shaw segera berbicara bahwa ia pada saat ini akan berurusan terlebih dahulu dengan adik laki-laki ia pun segera memandang ke arah Xiaoyan dengan tajam dan segera mengacungkan Trisula di tangannya sementara itu di sisi lain pada saat ini orang-orang dari tim Fearless segera maju ke hadapan Xiaoyan Xiaoyan dengan mata merah segera berkata bahwa jika tuan muda Xiaoyan mati maka mereka akan mati terlebih dahulu semua anggota tim Fearless pada akhirnya menganggukkan kelapa setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan suara yang dalam bahwa mereka belum akan mati Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah bola petir di hadapan Xiaowu yang memancarkan aura yang menakutkan Xiaoyan memantapkan diri untuk bertarung sampai mati dengan geng iblis Hiu namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah suara seruling yang jernih dan merdu datang entah dari mana suara ini mencapai telinga semua orang dan seketika tubuh semua orang juga gemetar hanya Ding Yue yang pada saat ini melompat gembira mendengar suara yang sangat familiar ini Ding Yue pada akhirnya tersenyum dan menatap ke arah Xiaowu dengan tatap panarogan Ding Yue pun segera berkata ternyata sosok yang hadir pada saat ini adalah saudara Hua Bu Yu mendengar suara tersebut pada saat ini Xiaowu pun menoleh dan menatap ke arah Ding Yue bersamaan dengan hal tersebut pupilnya tiba-tiba menyusut dan trisulanya segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Xiaowu pada saat ini tampak sangat gugup dengan keringat yang mengucur di wajahnya tubuhnya gemetar dan ia pada saat ini menangkupkan tinjunya dengan tergesa-gesa ia menundukkan kelapanya dan benar-benar tidak berani berbicara pada akhirnya suara laki-laki yang merdu segera terdengar perlahan di belakang Ding Yue sementara itu Xiaowu pada saat ini benar-benar bergetar hebat dengan keringat yang menetes dari wajahnya Xiaowu tanpa sadar berkata bahwa itu adalah legenda sang penguasa bintang merah bernama Hua Bu Yu melihat Xiaowu yang pada saat ini ketakutan kerumunan yang berada di belakangnya juga pada saat ini bahkan tidak berani bergerak mereka hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati mereka siapakah sosok yang pada saat ini ditakuti oleh Xiaowu semua orang pada saat ini melihat ke arah pria berbaju putih yang menarik perhatian mereka pria ini tampak terlihat sangat tampan dan memiliki ketenangan dan terlihat sangat berwibawa sementara itu Ding Yue pada saat ini akhirnya segera memeluk pria berbaju putih di belakangnya ia berkata bahwa mereka sudah sangat lama sekali tidak bertemu mendengar hal tersebut pria berbaju putih bernama Hua Bu Yu pun seketika menatap ke arah Ding Yue dengan ekspresi menyayangi Hua Bu Yu pada akhirnya lanjut bertanya kepada Ding Yue bagaimana keadaan dari ayahnya apakah paman akhir-akhir ini dalam keadaan sehat walafiat selain itu apakah Ding Yue pada saat ini bertingkah nakal lagi setelah selesai berbicara Hua Bu Yu pun segera tersenyum dan mengusap rambut dari Ding Yue sementara itu Ding Yue pada saat ini berkata bahwa ayahnya dalam kondisi baik-baik saja dan Ding Yue pada saat ini sudah tidak nakal lagi Ding Yue pada saat ini bertingkah seolah-olah seperti seorang gadis kecil tampilan ini benar-benar berbeda dengan tampilan yang biasanya dilihat oleh Xiaoyan dan yang lainnya Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa mengelah nafas melihat perubahan sikap yang ditampilkan oleh Ding Yue sementara itu Ding Yue pada saat ini segera menoleh ke arah Sawu dan menunjuk Sawu ia segera berkata kepada Hua Bu Yu bahwa pria itu telah menggertaknya pria itu berkata bahwa ia akan menangkap Ding Yue dan membawanya ke rumah lelang untuk mendapatkan harga yang bagus oleh karena itu pada saat ini saudara Hua Bu Yu harus membuat keputusan untuk hal tersebut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue ini tubuh Sawu seketika menjadi semakin bergetar ia buru-buru menendukan kelapanya dan tidak berani berbicara sementara itu Hua Bu Yu pada saat ini menatap ke arah Sawu dengan mata yang tajam ia segera berkata bahwa penjahat-penjahat ini tidak memiliki permusuhan dengan Hua Bu Yu tetapi pada saat ini beraninya mereka memiliki pemikiran yang tidak masuk akal mengenai saudaranya oleh karena itu pada saat ini sepertinya mereka semua benar-benar pantas mati mendengar hal tersebut pada saat ini Sawu benar-benar menjadi semakin bergetar dan memutuskan untuk berbicara Sawu dengan gemetar berkata bahwa itu semua karena ia buta itu semua benar-benar kesalahan yang tidak disengaja dan ia pada saat ini benar-benar rela menjadi pelayannya selama sisa hidupnya ia ingin menembus kesalahannya untuk nona Ding Yue selama sisa hidupnya oleh karena itu ia berharap Tuhan akan memaafkannya dan tidak membunuhnya Sawu seketika berlutut dan pada saat ini benar-benar merasakan tekanan kematian di hatinya melihat bos mereka bertingkah seperti ini orang-orang di belakang Sawu juga hanya bisa membungkuk bersama-sama sementara itu Hua Bu Yu pada saat ini berkata perlahan kepada Ding Yue ia berkata sepertinya Ding Yue memang membutuhkan seorang pengawal kekuatan orang ini lumayan dan ia merupakan pilihan yang bagus sementara itu untuk orang-orang lainnya pada saat ini harus dibiarkan mati setelah selesai berbicara ia pun segera melambaikan tangannya seketika ada hujan kelopak merah muda di seluruh langit dan kelopak jatuh menimpa orang-orang di belakang Sawu segera setelah itu tubuh mereka pun mulai membusuk dengan cepat bahkan tanpa mereka bisa berteriak sedikitpun pada saat ini satu-satunya yang tersisa hanyalah Sawu yang berlutut dengan gemetar matanya dipenuhi dengan ketakutan akan kematian ketika Hua Bu Yu menatapnya sementara itu Hua Bu Yu pada saat ini kembali menjentikan jarinya dan segera Sawu merasakan sakit di temboloknya ia seketika mengangkat kelapanya untuk berbicara tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun Hua Bu Yu pada akhirnya segera berkata bahwa orang ini benar-benar telah mengucapkan kata-kata liar dengan menghina Sawu dari perempuannya oleh karena itu mulai saat ini ia tidak perlu mengatakan apapun di dalam hidup ini mendengar hal tersebut pada saat ini Sawu benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa namun Sawu pada saat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Hua Bu Yu pada akhirnya mau tidak mau Sawu segera menyerahkan esensi darah dan hidupnya kepada Ding Yuwe Ding Yuwe pun memandang ke arah Sawu yang pada saat ini tertunduk Ding Yuwe pada akhirnya menerima esensi dan darah dari Sawu dengan penuh senyum di wajahnya sementara itu pada saat ini Hua Bu Yu segera menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya ia segera bertanya siapakah orang-orang ini dan apa urusan mereka mendengar hal tersebut Ding Yuwe pun berkata dengan tergesa-gesa bahwa mereka semua adalah temannya mereka datang kesini kali ini untuk bersama-sama dengan Ding Yuwe menemukan Void Siege mendengar hal tersebut ekspresi dari Hua Bu Yu pada saat ini sedikit tergejut dengan serius ia berkata kepada Ding Yuwe apakah ia benar-benar bertindak tanpa memberitahunya mendengar hal tersebut Ding Yuwe pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menggaruhkan kelapanya sementara itu Hua Bu Yu pada akhirnya segera memerintahkan Ding Yuwe untuk mengikutinya segera pergi ke kota setelah selesai berbicara ia pun tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi dengan tangan di belakang dengan suling di tangannya pada akhirnya ia perlahan terbang menuju ke arah kota di bintang merah melihat Hua Bu Yu yang terbang menjauh pada saat ini Ding Yuwe mengelah nafas lega ia lanjut melambaikan tangannya kepada Xiaoyan dan yang lainnya dan semua orang pada saat ini kembali tersadar Xiaowu pada saat ini mengikuti di belakang Ding Yuwe dengan mata yang tidak pernah menatap Xiaoyan lagi Xiaowu telah menyerahkan esensi darahnya kepada Ding Yuwe dan pada saat ini benar-benar tidak lagi mengancam selama Ding Yuwe memiliki pemikiran maka ia benar-benar akan dapat dengan mudah mengambil nyawa Xiaowu Xiaoyan juga mengelah nafas lega dan perlahan-lahan menyimpan peralatan tempur miliknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersyukur karena Xiaoyan tidak jadi menggunakan kit yang diberikan oleh leluhur Xiaowu Tian Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menunjuk ke arah Zensan yang masih tidak sadarkan diri dan bertanya apa yang harus ia lakukan dengan Zensan Terlebih lagi pada saat ini Zensan benar-benar dikurung dalam dunia ilusi yang dibentuk oleh Xia Zenghui Dengan begitu maka ilusi ini benar-benar akan bisa menjebaknya untuk waktu yang lama Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melepaskan semua cincin Zensan sebelum akhirnya melihat harta yang berada di dalamnya Xiaoyan tidak menemukan banyak harta berharga di dalam cincin penyimpanannya terkecuali ratusan ribu pil origin abadi Xiaoyan mengelah nafas dan berpikir tampaknya Zensan benar-benar orang miskin Namun Xiaoyan pada saat ini berkata tanpa daya bahwa ini tidak terlalu buruk Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka benar-benar harus mencabut rumput liar hingga ke akarannya Oleh karena itu mereka pada saat ini jangan membiarkan Zensan melarikan diri dan harus membunuhnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa sangat sayang untuk membunuh Zensan Mereka pada saat ini harus membawanya pergi dan mungkin mereka bisa menjualnya dengan harga yang bagus Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya berkata tampaknya saran dari tuan muda Xiaoyan memang bagus Geng Iblis Hiu benar-benar telah menjadi benalu dan merepotkan banyak orang Oleh karena itu yang terbaik baginya adalah pergi menjadi budak dan melayani orang lain selama sisa hidupnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan melambaikan tangannya Xiaoyan pada akhirnya segera menyeret Zensan dan mengikatnya sebelum akhirnya membawanya ke Bahtera Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera pergi dengan dipimpin oleh Ding Yue Xiaoyan pada saat ini pergi ke kota Suci Ciheng yang merupakan kota yang dibangun di bawah permukaan bumi bagian luar dari bintang merah Di bawah kepemimpinan Ding Yue pada akhirnya Fearless Ark pun berlayar perlahan memasuki kota Semua orang sedikit lelah dari pertempuran ini dan membutuhkan waktu untuk pulih Selama periode ini mereka juga menjual Zensan ke pasar gelap Secara tak terduga dengan bantuan Ding Yue pada saat ini mereka berhasil mendapatkan 250 juta pil orijin abadi Mendapatkan uang dalam jumlah besar Xiaoyan tentu saja pada saat ini sedikit bersemangat Ini adalah kegembiraan yang tidak terduga dan Xiaoyan berpikir tidak sia-sia menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk persiapan Pada akhirnya beberapa hari kemudian semua orang mendapatkan kembali vitalitasnya setelah beristri jahat Mereka mulai berkeliaran di sekitar kota di bawah kepemimpinan dari Ding Yue Pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa tidak mungkin untuk menemukan void sheet dalam perjalanan ini Ding Yue pada saat ini selalu diperhatikan oleh Hua Bu Yu dan Ding Yue juga benar-benar tidak berdaya Pada akhirnya setelah berjalan-jalan dan menikmati lingkungan di sekitar Semua orang segera duduk di pavilion dan mendiskusikan rencana selanjutnya Di tengah-tengah perbincangan ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan kemampuan Hua Bu Yu Bahkan Xiaoyan seorang dosian bintang 4 pada saat sebelumnya benar-benar menyerah tanpa perlawanan Tidak hanya Xiaoyan yang pada saat ini penasaran dengan kekuatan Hua Bu Yu Tetapi semua orang juga pada saat ini benar-benar ingin mengetahuinya Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Ding Yue apakah kekuatan dari Master Bintang Merah ini Mendengar hal tersebut Ding Yue pun sedikit mengingat sebelum akhirnya segera mulai berbicara Ding Yue berkata bahwa ia ingat sebelumnya kekuatannya seharusnya berada di tahap bintang 4 dosian Dalam waktu seribu tahun seharusnya kekuatannya tidak akan jauh berbeda dan sepertinya masih berada di bintang 4 dosian Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut Jika Hua Bu Yu juga seorang dosian bintang 4 mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar menyerah tanpa perlawanan Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kendingnya dan menatap ke arah Xiaoyan yang berada di belakang Ding Yue Xiaoyan pada akhirnya berkata seharusnya kekuatannya bukan berada di bintang 4 dosian Xiaoyan juga merupakan bintang 4 dosian dan bagaimana mungkin Xiaoyan menyerah tanpa perlawanan di bawah tekanannya Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue benar-benar terlihat sangat marah Karena semua orang memandangnya dengan penuh rasa tidak percaya Pada akhirnya Ding Yue segera berkata kepada Xiaoyan jika ia memang tidak percaya kepadanya Maka pada saat ini Xiaoyan bisa bertanya langsung kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan menundukkan kelapanya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak berbicara Ding Yue pun segera menghampiri Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini membuka mulutnya dengan kesakitan tetapi Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa Pada akhirnya Ding Yue segera berkata mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki inisiatif Jika Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mengatakannya maka Xiaoyan bisa menulisnya Ding Yue pun segera mengeluarkan kertas dan pena dan menyerahkannya kepada Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera menuliskan bahwa Hua Buyu merupakan seorang dosian bintang 4 dan ia juga merupakan master dari bintang merah ini Semua orang seketika terkejut melihat apa yang baru saja dituliskan oleh Xiaoyan Terlebih lagi semua orang hanya bisa menggelengkan kelapa mereka setelah melihat kalimat terakhir dari tulisan tersebut Ternyata sosok Hua Buyu ini meskipun dosian bintang 4 ia adalah penguasa dari alam bintang merah ini Oleh karena itu dengan bantuan kekuatan bintang merah selama ia berada di dalam bintang merah Hua Buyu benar-benar akan memiliki kekuatan yang menakutkan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Yue segera kembali berbicara kepada semua orang Ding Yue menjelaskan bahwa ia ingat menurut legenda bintang merah ini sendiri diubah dari inti sihir binatang buas di zaman kuno Kakak Hua Buyu adalah master bintang merah Oleh karena itu secara alami ia akan dapat menggunakan kekuatan bintang merah ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa itu benar-benar menakjubkan Xiaoyan secara alami juga merupakan master alam dari benua Dodi Dengan begitu Xiaoyan juga menyadari kekuatan macam apa yang bisa diambil dari alam tersebut Pada akhirnya mereka pun kembali berbincang-bincang santai sambil merunguskan langkah apa yang akan mereka lanjutkan selanjutnya Terima kasih telah menonton!